Jadi bukan kebebasan untuk keuntungan masing-masing orang, tapi kita percaya bahwa kebebasan itu baik untuk kebaikan bersama, kebaikan masyarakat. Nah, tapi kan di Indonesia ini kadang-kadang kita enggak tahu masyarakat itu apa sih. Seringkali kita melihat kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, misalnya penyerangan dengan KBP, penyerangan dengan dia, itu mengatasnamakan masyarakat. Sesungguhnya di sini yang saya ingin juga, kita berpaca kembali apa sebetulnya masyarakat. Bagi saya, masyarakat itu terbangun dari orang per orang. Masyarakat itu bukan mayoritas, tapi masyarakat itu terbentuk dari orang per orang, maka satuan paling kecil yang harus dinilai adalah orang per orang. Jika dalam masyarakat masih ada orang per orang yang tidak mendapatkan hak asasi manusia, yang basah, itu berarti masyarakat yang baik itu belum tertampai. Maka sesungguhnya mereka juga, masyarakat itu belum memiliki kebebasan yang betul. Saya kira itu kebukaan dari saya, tapi menanggapi tadi misalnya kan soal taburan, belum diberkati di sekolah, saya setuju dengan Ibu Ina bahwa pendidikan seni penting, saya juga sangat setuju dengan Pak Ahma bahwa olahraga itu penting. Saya mungkin ingin menjelaskan dari sisi lain, bukan hanya seni itu memberi kita nilai-nilai, tapi seni itu bekerja dengan cara, dengan mekanisme yang sangat berbeda dengan pengetahuan yang lain. Saya ingin katakan adalah misalnya begini, misalnya paling jelas seni itu berbeda sekali mekanismenya dengan hukum. Kalau hukum itu membatasi, kalau seni itu kreatif, membangun. Analogi yang paling sederhana gini ya, otot-otot paling sederhana. Dalam musik kita tahu ada 12 nada yang pasti-pasti jaraknya setengah nada gitu ya. Terus ada tangga-nada mayor, ada tangga-nada minor, di beberapa tempat ada tangga-nada macam-macam. Tapi sesungguhnya, kalau kita mempelajari tangga-nada itu, itu seperti mempelajari grammar dan sebuah bahasa. Dan itu merupakan konstruksi-konstruksi atau kunci-kunci yang dengannya kita bisa membuat apapun. Dengan 12 nada yang jaraknya setengah nada itu, kita bisa bikin tak terbatas lagu. Nah ini yang saya mau katakan, karena di Indonesia ini sekarang kita selalu, kalau ada persoalan, selalu cenderung, oh bikin hukum. Ada persoalan pornografi, oh bikin hukum, dilarang ini, dilarang itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sesungguhnya bukan hukum yang membatasi ini yang kita butuhkan, tapi hukum yang seperti kangenanda itu, hukum yang seperti grammar, hukum yang seperti seni, yang membuat kita tahu sebuah aturan, dan dari situ kita justru bisa membangun sesuatu. itu yang saya ingin katakan bahwa seni itu penting bukan hanya karena dia bisa mengasah ketokaan kita, memberi kita nilai-nilai, tapi juga membantu kita berpikir dengan cara yang berbeda sama sekali. Membantu kita menguasai sesuatu, dan justru dengan sesuatu itu kita membangun, membangun hal-hal yang tidak terbatas. Saya kira itu kan dari saya. Terima kasih, Pak. Mas ini harus jawab yang lain, lho. Karena nantinya ada banyak pertanyaan lain. Pertanyaan sejarah saya belum dijawab. Harus dijawab dulu, nanti Pak Atta lagi lagi, kan? Sebentar ya, harus dijawab dulu soal yang saya cerita. Terima kasih. Terima kasih.